Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Property, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rejeki Oke, kali ini kita berada di Palemfil Regency Buduran Sebuah perumahan dengan sistem kluster Dengan one kit sistem yang menawan Yaitu tersedia tipe 3890 dan juga tipe 4590 Selamat menyaksikan Ini kita sekarang berada di depan perumahan Nah, lihat lokasinya Sangat menawan Terlihat di sebelah kanan bangunan tipe 45 Yang sangat kokoh dan sebelah kiri juga tipe 45 yang sudah berbanguni Ini yang sudah laku terjual Bisa dilihat Sudut-sudut bangunannya sangat bagus sekali Ini yang masih inden Ya, ini dengan DP 10% Dan harga mulai 500 jutaan Sudah bisa memiliki rumah dengan konstruksi yang sangat bagus Yaitu dengan bata merah Kemudian lantainya granit Dan juga Plafonnya tinggi Dan juga plafonnya tinggi Yaitu 4 meter Nah, ini dia jalannya sudah Puffing semua terbentuk Ya, sertifikat sudah split Jadi langsung atas nama pemilik Jadi tidak ribet untuk pengurusan suratnya Oke, ini kita nerobos saja Lihat jalur belakang Lihat di samping Rata merah Yang akan menambah kesan kokoh di bangunannya Dan juga menambah dingin Di dalam ruangan Nah, ini untuk tipe 3890 Yang sudah ready stock Dan sudah banyak terjual Cocok sekali untuk kaum milenial Bangunannya sangat kokoh Juga lekasinya strategis Ini berada di depan Tenan Semat Ke arah utara Tepatnya yaitu di depannya Taman Dika Oke, ini jadi jalan kesatrian Lurus ke barat Setelah itu ketemu permantaman Dika Nah, ini posisi di depannya Tapi masih dengan harga 500 jutaan Jadi masih sangat terjangkau Mohon maaf, videonya agak beri Goyang Oke, kali ini kita akan masuk ke unit Tipe 3890 Lihat tampak depan Dengan menggunakan pintu Ringan namun kuat Pintunya tinggi Nah, ini kita masuk ke ruang tamu Dengan lantai granit Terkesan sangat luas Dan pelapun yang cukup tinggi 3,8 hampir 4 meter Nah, ini sekarang Di kamar utama Dengan luas 3x3 meter Namun ada lebihan sudut sedikit Di bagian depan Rasa sangat dingin Sekali berada di dalam sejuk Nah, kita beralih ke kamar belakang Yang ini untuk kamar anak Oke, sama dengan ukuran 3x3 Dan atap yang sejuk tentunya Nah, di samping kanan Ini ada kamar mandi Tentunya dengan luas duduk Dan juga shower Nah, ini di lahan belakangnya Jadi masih seterusnya Keselahan sekitar 1,5 meter Cukuplah untuk dibuat Dapur dan juga Ruang berjemur Oke, sekarang kita berada di tipe 45 Dengan tanah yang sangat luas Di depan sudah masih ada sisa Untuk karpot dan taman Ini pintunya sangat tinggi sekali Jadi, benar-benar lega Kita masuk ke dalam Ini dia Ruang tanggung serta ruang keluarga Ya, lantainya 4 meter Dan juga sangat luas sekali Samping ada kamar mandi Dan juga Di sebelah kanan Ini kamar anak Ya, di sini kamar anak Ini 2,5 x 3 meter Lumayan Standar untuk anak-anak Dan ini kamar utamanya Mohon maaf tidak bisa masuk Karena tadi pintunya dikunci Ini berukuran 3 x 3 meter Namun ada lebihan sudut sedikit Sama seperti titik bawah Titik 8 Oke, ini bagian belakangnya Masih sangat luas Ini sekitar 4 meter Panjangnya Dan juga lebarnya 7,5 Bisa dibuat Mungkin mau dibangun landai 2 Atau mungkin mau dibangun Atap untuk jemuran Dan juga untuk Dapur dan ruang makan Masih sangat Legah sekali Demikian Terima kasih Jangan lupa subscribe Sampai jumpa